Hinaklana. Bab 71. Ingin menolong malah terkurung. Lenghou Tiong mengiakan dan segera melangkah maju lagi sambil mendorong pintu besi itu. Terasa ensel pintu sudah penuh berkarat sehingga dengan susah payah barulah pintu itu dapat dipentang setengahan meter lebarnya. Serentak berbawa pak menusuk hidung. Tan Jing Sing lantas melangkah maju dan menyodorkan kedua batang pedang kayu. Tanpa bicara Lenghou Tiong menerimanya. Hang Heng Tei, bawalah pelita minyak ini ke dalam, kata Tut Iong sambil mengambilkan sebuah pelita minyak dari dinding. Setelah terima pula pelita minyak itu Lenghou Tiong masuk ke dalam ruangan itu. Dilihatnya kamar penjara itu cuma 2-3 meter persegi saja. Ada sebuah dipan terletak di pojok sana, seorang duduk di atas dipan, rambutnya kusut masai, janggutnya panjang sebatas dada dan berwoknya memenuhi mukanya sehingga wajah tidak jelas lagi. Cuma rambut janggutnya itu kelihatan masih hitam legam tiada beruban sedikitpun. Dengan membungkuk tubuh Lenghou Tiong berkata, hari ini wampu beruntung dapat berjumpa dengan Yimlo Cianpual, diharap sudi memberi petunjuk, tidak perlu sungkan, kata orang itu. Aku harus berterima kasih padamu karena kau datang kemari menghilangkan kesepianku, apakah boleh ku taruh pelita ini di atas dipan tanya Lenghou Tiong? Baiklah, kata orang itu. Diam-diam Lenghou Tiong merasa sangsi, kamar tahanan ini sedemikian sempit, kira bagaimana nanti bisa digunakan buat bertanding pedang? Segera ia mendekati dipan dan menaruh pelita minyak, berbareng itu ia pun jejalkan pada tangan orang itu benda kecil di dalam pulungan kertas titipan Hiang Buntian itu. Agaknya orang itu rada melengak ketika menerima pulungan kertas itu, tapi ia lantas berkata dengan lantang, Hi, kalian berempat setan itu mau ikut menonton pertandingan atau tidak tempatnya terlalu sempit, tentunya tidak muat, sahutu I Ciongkong. Baiklah, kata orang itu. Nah, sobat cilik, tutup pintunya, Lenghou Tiong mengiakan dan segera merapatkan pintu besi. Ketika orang itu berbangkit dari tempat duduknya, mendadak terdengar suara gemerengcing beradunya seutas rantai besi yang kecil. Dengan tangan kanan orang itu mengambil sebatang pedang kayu dari tangan Lenghou Tiong, katanya dengan menghela nafas, Sudah 20 tahun aku tidak menggunakan senjata, entah ilmu pedang yang pernah kuyakinkan dahulu itu masih ingat atau tidak. Kini Lenghou Tiong dapat melihat jelas pergelangan tangan orang itu memang betul terkait sebuah gelang besi yang digandeng dengan seutas rantai menjulur ke dinding di belakangnya. Ketika tangan yang lain dan kedua kakinya diamat-amatinya tak semuanya juga terantai dan terikat di dinding, dinding di situ hitam menghilat. Rupanya dinding-dinding itu terbuat dari baja. Diam-diam Lenghou Tiong membatin bahwa rantai dan borgol di tangan orang itu tentu juga terbuat dari baja murni, kalau tidak rantai yang tidak terlalu besar itu sukar mengikat tokoh yang memiliki ilmu silat tinggi seperti orang SIEM ini. Orang itu menebas-debaskan pedang kayu itu di udara, tampaknya cuma gerakan perlahan saja, tapi ruangan itu lantas penuh suara mendengung yang memekak telinga. Hebat benar tenaga locian pual, puji Lenghou Tiong. Tiba-tiba orang itu putar tubuh ke sebelah sana seperti hendak membuka rantai, tapi sekilas Lenghou Tiong dapat melihat orang itu telah membuka gulungan kertas dan mengetahui benda keras di dalam gulungan kertas lalu membaca tulisan pada kertas itu. Lenghou Tiong sengaja melangkah mundur setindak sehingga kepalanya menutup lubang persegi tadi agar orang di luar tidak tahu apa yang sedang dilakukan orang yang berada dalam kamar. Sejenak tubuh orang SIEM itu tampak gemetar sehingga rantai besi ikut gemerencing nyaring, agaknya dia telah membaca apa yang tertulis pada kertas, ketika berpaling kembali sinar matanya mendadak memancar tajam. Katanya, sobat cilik, meski kedua tanganku tidak bebas, tapi belum tentu kau dapat mengalahkan aku. Wampua adalah angkatan muda yang masih hijau sudah tentu bukan tandingan locian pual, sahut Lenghou Tiong dengan rendah hati. Sekaligus kau telah menyerang Hek Pekcu sampai lebih 40 jurus sehingga dia terdesak hingga tidak mampu membalas. Maka sekarang boleh juga coba-coba padaku dengan cara yang sama, kata orang itu. Maaf, ucap Lenghou Tiong berbareng pedangnya terus menusuk ke depan, yang digunakan adalah jurus pertama yang pernah dipakai menyerang Hek Pekcu. Bagus puji orang itu. Pedangnya juga lantas menusuk miring ke dada kiri Lenghou Tiong, ternyata gerakan ini di samping menangkis juga sekaligus menyerang. Sungguh suatu jurus serabaguna yang amat lihai. Menyaksikan itu dari balik lubang persegi, tanpa tertahan Hek Pekcu berteriak memuji, Kiam Hoat Bagus ya, hari ini anggaplah kalian empat setan sedang beruntung, maka dapat menyaksikan ilmu pedang bagus seru orang Sia Iem dengan tertawa. Pada saat itulah serangan kedua Lenghou Tiong telah tiba pula. Cepat orang itu putar pedang kayu terus menusuk ke bahu kanan Lenghou Tiong, dia tetap menggunakan jurus menangkis sambil menyerang, suatu jurus serangan dan bertahan yang serbaguna. Lenghou Tiong terkesiap, ia merasa gerak pedang orang itu sedikit pun tiada lubang kelemahan sehingga tidak dapat mengincar titik lemahnya. Terpaksa ia pun melintangkan pedang untuk menangkis sambil ujung pedang mengacung miring ke depan tetap mengandung daya serang yang menuju perut lawan. Hah, bagus juga ini seru orang itu dengan tertawa sembari tarik pedang untuk mematahkan serangan Lenghou Tiong. Begitulah serang menyerang terus berlangsung, hanya sekejap saja sudah lebih dari 20 jurus, tapi kedua pedang kayu selama itu belum pernah saling bentur. Lenghou Tiong merasa ilmu pedang lawan tiada habis-habisnya dengan macam-macam perubahan, sejak dirinya berhasil meyakinkan Toko Kiyo Kiam belum pernah menemukan lawan sedemikian tangguh. Karena di antara jurus-jurus serangan musuh sejak mula tiada setitik pun lubang kelemahannya terpaksa Lenghou Tiong melayani dengan perubahan yang sama ruednya menurut dasar ajaran Hang Jing Yang, yaitu dengan tiada jurus serangan mengalahkan serangan musuh. Meski Boh Kiam Sik, jurus mematahkan ilmu pedang, dari Toko Kiyo Kiam itu cuma satu gerakan saja tapi meliputi inti sari dari segala macam ilmu pedang yang paling melihai di seluruh dunia, walaupun tanpa jurus tapi memakai semua jurus serangan paling melihai dari segala ilmu pedang di dunia ini sebagai dasar. Melihat ilmu pedang Lenghou Tiong itu berubah-ubah tiada habis-habisnya, setiap perubahannya selalu serba baru, namun berkat pengalamannya yang luas, ditambah kecerdasannya yang luar biasa maka dapatlah orang itu mematahkan setiap serangan Lenghou Tiong. Tapi sesudah lebih 40 jurus lambat laun orang itu sudah mulai merasa seret gerak pedangnya. Perlahan ia kerahkan tenaga dalam batang pedangnya sehingga setiap kali pedangnya bergerak lantas membawa suara gemuruh yang keras. Namun lepak keajaiban Toko Kiyo Kiam itu justru tidak sampai mengadu tenaga dalam dengan pihak lawan. Tak peduli betapa kuat tenaga lawan selalu tersapu lenyap. Hanya saja Lenghou Tiong baru pertama kali ini menghadapi lawan mahat tangguh sejak berhasil meyakinkan Toko Kiyo Kiam, mau tak mau timbul juga rasa jerinya, beberapa kali ia menghadapi serangan bahaya walaupun berhasil dipatahkan olehnya, tapi mengucur juga keringat dinginnya. Padahal rasa kejut orang itu jauh melebih Lenghou Tiong. Beberapa kali serangan tampaknya dia pasti akan menang dan Lenghou Tiong akan terpaksa membuang pedang dan menyerah, jalan lain tidak ada. Tapi justru pada detik yang terakhir itulah mendadak mengeluarkan jurus yang aneh, bahkan sempat balas menyerang pula dengan tidak kurang lihainya. Ui Tiong Kong berempat berjubel di luar pintu besi dan mengintip ke dalam melalui lubang persegi yang kecil itu, paling-paling hanya cukup untuk mengintip sekaligus oleh dua orang saja, bahkan masing-masing hanya bisa mengintip dengan sebelah mata. Maka mereka harus bergilir, habis dua orang mengintip sebentar, lalu ganti dua orang yang lain. Semula mereka terheran-heran dan kagum luar biasa ketika melihat kebagusan ilmu pedang yang dimainkan Lenghou Tiong, sampai akhirnya di mana letak kehebatan ilmu pedang kedua orang yang bertanding itu sudah tak bisa lagi dipahami oleh mereka berempat. Terkadang Ui Tiong Kong melihat sejurus yang hebat, ia lantas memeras otak menyelami di mana letak kebagusan jurus itu, sampai lama sekali barulah dia paham, tapi sementara itu kedua orang yang bertanding itu sudah bergebrak belasan jurus lagi dan bagaimana belasan jurus yang lalu itu menjadi tidak diketahuinya sama sekali. Sungguh kejutu Ui Tiong Kong tak terkatakan, pikirnya, kiranya sedemikian rupa kehebatan ilmu pedang saudara Hang ini. Tadi waktu dia bertanding dengan aku sebenarnya dia hanya menggunakan satu bagian ilmu pedangnya saja. Jangankan dia tidak punya tenaga dalam dan aku punya pedang tak berwujud, tidak mampu mengapa-apakan dia, saya umpama dia mempunyai tenaga penuh juga aku tidak sanggup melawannya. Bila mau asal sekaligus dia menyerang tiga kali sudah pasti aku lempar kecapi dan menyerah kalah. Bahkan kalau bertempur sungguh-sungguh, satu jurus saja dia sudah mampu membutakan kedua mataku, letak keistimewaan Toko Kiyo 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 itu adalah musuh semakin hebat dia pun semakin kuat. Jika musuh hanya jago rendahan, maka intisari Toko Kiyo 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 itu malah sukar dipancarkan seluruhnya. Dan sekarang yang dihadapi Leng Ho Utiong justru adalah seorang tokoh mulim yang pernah mengguncangkan dunia persilatan, betapa tinggi ilmu silatnya sudah mencapai tingkat yang sukar dibayangkan. Maka demi mendapat serangannya seketika segala macam kebagusan yang terkandung dalam Toko Kiyo 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 pun lantas terpancar seluruhnya. Coba kalau Toko Kiyo 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 hidup kembali tentu dia pun akan kegirangan bila menemukan lawan sekuat ini. Sesudah berlangsung 40 jurus lebih, serangan Leng Ho Utiong semakin gencar dan bertambah lancar, banyak gerakan bagus bahkan belum pernah diajarkan Hang Jing yang sendiri. Karena rasa takutnya lenyap maka segenap pikirannya tercurah ke dalam ilmu pedangnya itu. Berturut-turut orang itu berganti delapan macam ilmu pedang yang paling liai, tapi bagaimanapun juga Leng Ho Utiong tetap dapat melayani dengan lancar seakan-akan semua jenis ilmu pedang itu sudah sangat hafal baginya. Mendadak orang itu melintangkan pedangnya sambil membentak, sobat cilik, sesungguhnya ilmu pedangmu ini ajaran siapa? Rasanya kakek Hang tidak memiliki kepandaian demikian, Leng Ho Utiong rada terkesiap. Jawabnya, jika ilmu pedang ini bukan ajaran Hang Loh Sian Sing, siapa lagi orang kosan di dunia ini yang mampu mengajar padaku benar juga, seru orang itu. Ini, sambut lagi ilmu pedangku ini mendadak ia bersuit panjang nyaring, pedang terus menebas. Cepat Leng Ho Utiong miringkan pedang dan menusuk ke depan, terpaksa orang itu menarik kembali pedangnya untuk menangkis. Berulang-ulang orang itu membentak-bentak seperti orang gila. Semakin ribut mulutnya, semakin cepat pula serangannya. Dari ilmu pedang lawan itu Leng Ho Utiong merasa tiada sesuatu yang luar biasa, hanya suara teriakan dan bentakannya itulah yang membuat pikirannya kacau. Sekonyong-konyong orang itu bersuit keras sekali, anak Pelinga Leng Ho Utiong serasa mendengung pecah tergetar, pikirannya menjadi gelap, seketika tak sadarkan diri dan roboh terkapar. Begitulah dalam keadaan tak sadarkan diri entah berlangsung sampai berapa lama ketika terasa kepalanya sakit seakan-akan pecah dan Pelinga masih mendengung-dengung, mendadak ia membuka mata, tapi keadaan gelap gulita entah dirinya berada di mana saat itu. Ia coba menahan dengan tangannya untuk berbangkit, tapi sekujur badan terasa lemas lunglai tiada tenaga sedikitpun. Diam-diam Leng Ho Utiong berpikir, aku tentunya sudah mati dan terkubur di bawah tanah, karena rasa duka dan cemas, kembali ia jatuh pingsan lagi. Waktu siuman untuk kedua kalinya terasa kepala masih sangat sakit, cuma suara mendengung di Pelinga sudah jauh lebih henteng, di bawah badan terasa dingin dan keras-rasanya seperti berbaring di sebuah papan baja. Ia coba merabah-rabah dengan tangan, benar juga terasa dugaannya memang tepat. Tapi sedikit tangannya bergerak tiba-tiba mengeluarkan suara gemerengcing yang nyaring berbareng tangannya terasa terikat oleh sesuatu benda keras. Ketika tangan lain hendak merabah, mendadak tangan sebelah juga mengeluarkan suara nyaring dan terikat. Kejut dan girang hati lengho utiong. Girang karena dirinya ternyata belum mati. Terkejut lantaran badannya sekarang terantai, jelas keadaannya telah mengalami nasib yang sama dengan orang tua Y.I.M. itu. Ketika tangan kiri dirabah, terasa rantai itu pun kecil seperti rantai di kaki tangan orang Y.I.M. Malahan segera kedua kakinya juga terasa dirantai dengan keras rupa. Dalam keadaan gelap bulita tiada sesuatu yang dapat dilihat olehnya. Pikirnya, waktu pingsan aku sedang bertanding dengan pedang Y.I.M. Lohian Singh, entah kera bagaimana aku masuk perangkap Kang Lansi Yeu. Entah aku dikurung di suatu tempat dengan Y.I.M. Lohiampo atau tidak segera ia berteriak-teriak memanggil, akan tetapi tiada terdengar suara jawaban sedikitpun. Ia tambah takut dan berteriak-teriak pula, Y.I.M. Lohiampo tapi dalam kegelapan hanya aku mandang suara sendiri yang serak-serak cemas itu saja yang terdengar. Setelah tertegun sejenak, kembali ia berteriak-teriak, Toa cengcu, si cengcu. Mengapa kalian mengurung aku disini? Lekas lepaskan aku. Lekas bebaskan aku akan tetapi biarpun kerongkongannya sampai kering, suaranya sampai habis, tetap tidak memperoleh jawaban apapun. Akhirnya Leng Houtiong mencaci maki habis-habisan, Bangsat, kalian manusia rendah yang tidak tahu malu, apakah kalian bermaksud mengurung aku disini selama hidup? Teringat akan dikurung selama hidup seperti orang tua S.I.I.M. itu, seketika Leng Houtiong merasa putus asa. Mestinya ia adalah pemuda yang tidak takut kepada langit dan tidak gentar pada bumi, pada saat menghadapi bahaya tak pernah memikirkan mati hidup sendiri. Tapi sekarang demi teringat dirinya akan dikurung hidup hidup selamanya di penjara yang gelap di dasar danau ini, mau tak mau ia jadi mengirik. Semakin dipikir semakin takut dan tambah berduka, kembali ia berteriak-teriak lagi, tapi terdengar suaranya berubah menjadi ratap tangis. Entah sejak kapan air mati telah membasai mukanya, dengan ia berteriak, kalian empat, empat anjing kotor dari B.W.E. Chang ini, bila kelak aku Leng Houtiong dapat lolos dari sini, aku akan mencungkil biji mati kalian, akan kupotong kaki tangan kalian, mendadak ia diam kembali, sesuatu suara menjerit dalam hatinya, apakah aku mampu keluar dari penjara ini? Sedangkan tokoh sakti sebagai Y.I.M. Loh Kiyampu juga tidak mampu lolos dari sini, apakah, apakah aku mampu saking cemasnya, tahu-tahu darah segar tersembur keluar dari mulutnya, kembali ia jatuh pingsan lagi. Setiap kali ia jatuh pingsan, setiap kali pula badannya bertambah lemah. Di tengah sadar tak sadar itu tiba-tiba terdengar suara keletak, satu kali menyusul cahaya terang menyilaukan mata. Leng Houtiong terjaga bangun terus hendak melompat berdiri. Ia lupa bahwa kaki tangannya sudah terantai semua ditambah lagi badannya sangat lemas, maka baru sedikit ia melompat, beluk, kembali ia terbanting ke bawah, seluruh ruas tulang badannya seakan-akan rontok semua. Sudah lama ia berada di tempat gelap, mestinya cahaya itu sangat menusup matanya, tapi ia khawatir kalau-kalau sinar terang itu dalam sekejap akan lenyap lagi dan sejak itu akan hilang kesempatan meloloskan diri, maka walaupun matanya terasa pedas oleh cahaya terang itu masih juga dipentang selebar-lebarnya menata parah datangnya sinar itu. Ternyata sinar itu menembus masuk melalui sebuah lubang persegi. Segera Lengho Utiong ingat bahwa penjara tempat terkurung Y.I.M. Lo Chiampo itu pada pintu besi penjara itu juga terdapat sebuah lubang persegi yang serupa. Ia coba melirik sekitarnya, ternyata dirinya memang berada di dalam sebuah kamar penjara begitu. Kembali ia berteriak-teriak pula, lekas lepaskan aku. Ui Chiang Kong, Hek Pek Chu, kalian bangsat anjing kotor, kalau berani lepaskan aku dari sini dalam keadaan sendirian di tempat gelap. Ia menangis sedih, tapi begitu melihat datangnya musuh, seketika timbul semangat jantannya, tak peduli bagaimana musuh akan menyiksanya diatakan menyerah. Tiba-tiba terlihat sebuah nampan kayu perlahan disodorkan ke dalam melalui lubang persegi itu. Di atas nampan tertaruh sebuah mangkuk nasi dan di atas nasi banyak terdapat sayur-mayur. Selain itu ada lagi sebuah kendi, agaknya berisi air minum. Melihat itu Lengho Utiong tambah gusar, pikirnya, kalian mengirim makanan padaku, jadi kalian bermaksud mengurung aku di sini dalam jangka panjang tanpa pikir lagi ia terus mencaci maki, anjing-anjing kotor, jika mau bunuh boleh bunuh saja, kenapa mesti mempermainkan tuanmu? Dilihatnya nampan itu tinggal di depan lubang persegi itu tanpa bergerak, agaknya dimaksudkan Lengho Utiong menerimanya. Karena ruangan kamar penjara rada sempit, asalkan Lengho Utiong berbangkit dan sedikit ngiringkan tubuh tentu tangannya dapat mencapai nampan itu. Mendadak ia sampuk sekerasnya. Maka terdengarlah suara ramai jatuhnya mangkuk dan kendi sehingga hancur semua. Saking gusarnya Lengho Utiong menubruk ke depan lubang itu, dilihatnya seorang tua dengan tangan kiri membawa lampu dan tangan lain memegang nampan tadi sedang melangkah pergi dengan perlahan. Orang tua itu sudah beruban semua, mukanya kisut, jelas sudah sangat tua rentah, tapi selama ini belum pernah dikenalnya. Hi, lekas kau panggil Lui Ciong Kong, Hek Pek Chu, dan lain-lain kesini, kalau berani, suruh keempat, keempat anjing itu bertanding mati-matian dengan aku, teriak Lengho Utiong. Namun sama sekali orang tua itu tidak menggubrisnya, dengan terbungkuk-bungkuk setindak demi setindak dia menjauh. Hi, hey, kau dengar tidak teriak Lengho Utiong pula. Tapi biarpun ia mengembor sekeras-kerasnya, tetap orang tua itu tidak menoleh. Ketika bayangan orang tua itu menghilang di pojok lorong sana, cahaya lampu juga mulai guram, akhirnya keadaan berubah gelap gulita pula. Selang sejenak, terdengarlah suara tertutupnya pintu kayu dan pintu besi, lalu suasana sunyi senyap lagi. Kembali Lengho Utiong merasa kepalanya puyeng, setelah termangu-mangu sejenak, perlahan ia berbaring. Pikirnya, orang tua mengantar makanan ini tentu mendapat larangan keras untuk bicara dengan aku, maka percuma biarpun aku berteriak-teriak padanya, lalu terpikir pula, tampaknya di bawah perkampungan BWC yang dibangun penjara gelap yang tidak sedikit. Entah berapa banyak kaum kesatria dan orang gagah yang ditahan di sini. Jika aku dapat saling berhubungan dengan Y.I.M. Lociampua atau dengan salah seorang kawan senasib yang juga ditahan di sini, dengan gotong royong mungkin akan ada kesempatan lolos dari sini berpikir demikian, segera ia menggunakan tangan untuk mengetuk dinding. Terdengar dinding itu berbunyi nyaring logam, terang berbuat dari baja. Pula suaranya rada berat, agaknya di sebelah bukan lagi kamar kosong, tapi adalah tanah yang amat keras. Ia coba mengetuk dinding bagian lain, suara yang timbul sama saja. Ia masih belum rela, sesudah duduk kembali di depannya, ia coba mengetuk lagi dinding sebelah belakang, tapi suaranya ternyata serupa. Dari apa yang dilakukannya itu ia menarik kesimpulan bahwa selain dinding di sebelah pintu itu, tiga belah dinding yang lain agaknya dibangun dan tertendam di bawah tanah yang amat dalam. Sudah tentu di bawah tanah itu masih ada kamar tahanan yang lain, paling sedikit masih ada sebuah, yaitu tempat tahanan orang tua SIEM itu. Cuma tidak tahu di mana letak arah kamar tahanan dirinya berada sekarang ini. Ia bersandar di dinding dan coba mengingat-ingat kembali apa yang dialaminya sebelum jatuh pingsan. Yang teringat cuma serangan pedang orang SIEM itu semakin cepat disertai bentakan-bentakan, ketika suara bentakan dan teriakan itu sedemikian kerasnya dirinya lantas tidak tahan dan jatuh pingsan. Mengenai bagaimana dirinya ditawan Kang Lam SIEU dan CARE bagaimana digusur ke dalam kamar penjara ini sama sekali tak diketahuinya. Diam-diam ia membatin, keempat cengcu itu lahirnya saja seperti orang yang berbudiluhur, tapi perbuatan mereka yang sesungguhnya ternyata begini jahat. Suhu pernah berkata bahwa orang yang paling licik dan paling jahat di dunia ini justru adalah orang-orang yang paling pintar dan paling cerdik pula. Ungkapan suhu itu ternyata memang benar. Seperti tipu muslihat yang diatur Kang Lam SIEU ini memang juga sukar untuk dipecahkan orang. Padahal begitu melompat masuk lubang yang berada di bawah tempat tidur UI Ciongkong itu, saat itu juga aku sudah terjebak ke dalam jaring mereka biarpun waktu itu aku tersadar juga tidak keburu lagi menarik diri, tiba-tiba ia menjerit, A.I. tanpa terasa ia pun melonjak bangun dengan jantung berdebar-debar pikirnya, Hei, kan masih ada Hiang To'ako? Entah apakah dia juga mengalami nasib jelek seperti aku? Tapi biasanya Hiang To'ako sangat pintar dan cerdik, tampaknya Hiang To'ako sebelumnya sudah cukup kenal tingkah laku Kang Lam SIEU ini, dia sudah malang melintang di Kang Oung sebagai Kong Beng Yusu pula dari Mokau, tentu dia takkan begitu mudah terjebak. Dan asalkan dia tidak terkurung oleh Kang Lam SIEU, tentu dia akan berdaya untuk menolong aku, terpikir demikian hatinya menjadi lega dan tersenyum simpul. Ia bergumam sendiri, Wahai Leng Ho Utyong, sesungguhnya kau pun terlalu pengecut, masakah ketakutan sampai menangis? Kalau diketahui orang lalu kemana lagimu kamu akan ditaruh karena hatinya terasa lega, perlahan ia berbangkit, maka terasalah sekarang perutnya sangat lapar dan dahaga. Pikirnya, sayang tadi aku mengamuk dan menyampuk jatuh makanan dan air minum itu. Jika aku tidak makan sekenyangnya, nanti kalau Hiang To'ako datang menolong aku keluar, dari mana aku ada tenaga buat melabrak Kang Lam SIEU? Haha, memang benar harus ku sebut mereka Kang Lam SIEU, empat anjing Kang Lam. Di antara empat anjing itu Hek Pek Cu paling pendiam, tapi paling licirin segala tipu musliatnya ini tentu dia yang mengatur. Bila aku lolos dari sini orang pertama yang akan kubunuh adalah dia. Di antara empat anjing itu Tan Jing Sing agak jujur, biarlah aku mengampuni jiwanya saja. Cuma dia punya arak simpanan harus ku minum habis seluruhnya, teringat kepada arak simpanan Tan Jing Sing yang enak itu rasa dahaga lenghou tiong bertambah hebat. Pikirnya pula, wah, entah sudah berapa lama aku tak sadarkan diri tadi, mengapa Hiang To'ako masih belum tampak datang? Tapi, wah celaka. Jika satu lawan satu memang Hiang To'ako sanggup mengalahkan keempat anjing Kang Lam itu, tapi kalau mereka berempat maju sekaligus tentu sukar menang bagi Hiang To'ako, sekalipun dengan kesaktian Hiang To'ako dapat membinasakan keempat anjing itu untuk mencari penjara di bawah tanah ini juga mahasukar. Siapakah yang dapat menduga bahwa lubang masuk penjara ini justru terletak di bawah tempat tidur Ui Tiongkong? Begitulah ia menjadi cemas-cemas khawatir lagi. Tapi kemudian ia berpikir lain pula, ah, betapa hebat Hiang To'ako itu? Dia adalah tokoh mahasakti. Tempo hari seorang diri ia pernah menghadapi beberapa ratus jago dari macam-macam golongan dan aliran bahkan waktu itu kedua tangannya terborgol, apalagi sekarang cuma menghadapi empat ekor anjing begitu, tentu ia akan menang dan dapat menemukan aku di sini, akhirnya ia terasa lelah, maka ia berbaring lagi. Tiba-tiba timbul pikirannya, tinggi ilmu silat Y.I.M. Lociampu ini jelas di atas Hiang To'ako dan tidak mungkin di bawahnya, bahkan pengetahuannya yang luas serta kecerdasannya tampaknya juga tidak di bawah Hiang To'ako. Tokoh sehebat ini saja terkurung di sini, dari mana dapat dipastikan Hiang To'ako bisa mengalahkan anjing-anjing itu? Sesudah sekian lama Hiang To'ako tidak datang, bukan tak mungkin dia juga mengalami nasib sial, macam-macam pikiran yang simpang selur itu akhirnya membuat dia terpulas. Ketika terjaga bangun dan membuka mata, keadaan gelap gulita belaka, apakah sudah malam atau masih siang sama sekali tak diketahuinya. Ia termenung lagi, dengan kemampuanku terang aku tidak mampu keluar dari sini. Jika Hiang To'ako juga mengalami bencana, lalu siapa lagi yang bisa datang menolong aku? Suhu telah menyebar surat edaran tentang pemecatanku dari Hoasan Pei, orang-orang Ching Pei terang tidak sudi datang menolong aku. Tinggal ing-ing saja, ya, ing-ing, teringat kepada ing-ing, seketika semangatnya terbangkit, segera ia duduk dan berpikir pula, ing-ing pernah menyuruh Lottaucu dan kawan-kawannya menyiarkan berita di dunia kangung bahwa aku harus dibunuh. Dengan sendirinya jago-jago dari golongan yang tidak senonoh itu tidak mungkin datang menolong aku. Tapi bagaimana dengan ing-ing sendiri? Jika dia tahu aku terkurung di sini pasti dia akan datang menolong aku. Meski kepandainya tidak setinggi yang to' aku, tapi banyak sekali orang-orang siapa yang mau tunduk kepada perintahnya. Asalkan dia mengeluarkan perintah, haha, begitulah tanpa terasa ia tertawa senang. Pikirnya, dasar anak perawan yang masih malu-malu kucing, dia paling takut kalau orang luar mengatakan dia suka padaku. Jadi saya umpama dia bertekad akan menolong aku tentu juga dia akan datang sendiri dan tak mau mengajak pembantu. Malahan kalau ada orang tahu dia datang menolong aku besar kemungkinan jumlah orang itu akan melayang. Ai, dasar perasaan gadis yang sukar dirabah. Seperti siow sumo ai, apa yang dialaminya sekarang sesungguhnya berada di titik yang paling celaka, tapi demi teringat kepada gak lengsian, seketika hatinya terasa sakit. Terasa di antara duka derita dan putus asa sekarang menjadi tambah satu lapis lebih berat lagi. Sesaat itu ia merasa tiada artinya lagi hidup lebih lama di dunia fana ini, sebab waktu itu mungkin sekali siow sumo ai-nya sudah kawin dengan lengsute, biarpun dapat lolos dari kurungan sekarang juga percuma. Lalu buat apa mengharap-harapkan datangnya penolong? Kan lebih baik mengeram selama hidup saja di dalam penjara ini. Mengingat ada manfaatnya juga biarpun terkurung dalam penjara, seketika rasa cemas tadi rada berkurang, bahkan timbul rasa syukur dan gembiranya. Tapi rasa hibur diri itu tidak dapat bertahan lama, ketika perutnya terasa lapar dan tenggorokan kering, terbayang olehnya waktu makan enak dan minum arat di restoran yang menyenangkan itu, akhirnya ia merasa toh lebih baik lolos keluar saja daripada kebebasannya terkekang. Katanya di dalam hati, apa alangannya biarpun lengsute mengawini siow sumo ai? Aku sendiri toh sudah kenyang dia niaya orang, tenagaku sudah punah dan mirip orang cacat, malahan pengtaihu menyatakan ajaku sudah tidak lama lagi, sekalipun siow sumo ai mau menjadi istriku juga aku tidak boleh mengawini dia. Mana boleh aku memikin dia menjadi janda muda yang merana?